Luki Hakim buka suara setelah wajah bingungnya di Pompas Al Zaitun jadi sorotan warganet. Wajah Luki Hakim belum lama ini viral di media sosial lantaran sebuah video menyorot ekspresi kebingungannya saat menghadiri sebuah acara di Pompas Al Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat. Kala itu, sang pimpinan pondok pesantren mengucapkan salam yang diketahui tak sesuai ajaran agama Islam. Mengintip akun Instagram at dorobay.official, diunggah minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, dalam video tersebut Luki Hakim yang mengenakan peci hitam, awalnya duduk tenang sambil menyimak kata-kata yang disampaikan Panji Gumilang. Hingga pada satu momen, pimpinan pondok pesantren itu mengajak para hadirin untuk berdiri. Tak disangka, Panji Gumilang mengajak para tamu untuk mengucapkan salam yang diketahui identik dengan ajaran untuk umat Yahudi. Lantaran terpaksa harus mengikuti, Luki Hakim pun menunjukkan wajah bingungnya dan hanya membuka mulut seadanya. Admin akun Instagram at dorobay.official menyampaikan dalam keterangannya bahwa video ini awalnya diunggah di kanal Youtube Arepati. Namun, Luki Hakim memutuskan untuk menyampaikan klarifikasinya dalam kolom komentar akun Instagram tersebut. Salam dari pimpinan pondok pesal Zaitun yang bikin laki Hakim kebingungan. Awalnya, Luki tampak serius menyimak perkataan Panji Gumilang. Hingga pada saatnya ia ikut diajak berdiri, raut wajahnya berubah menjadi heran. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, saya kira yang hadir walaupun tidak pandai, tapi bisa bernyanyi, ujar Panji Gumilang dalam video itu. Kita ucapkan kepada sahabat kita, have a new shalom aleichem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri, karena ini satu suruh, sambungnya disusul dengan menyanyikan salam tersebut. Klarifikasi Luki Hakim soal kehadirannya di pond pesal Zaitun. Setelah menyadari video tersebut viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet, Luki Hakim pun buka suara untuk mengklarifikasi. Luki mengaku bahwa momen video itu direkam tahun lalu. Kala itu, Luki yang masih menjabat sebagai wakil Bupati Indramayu, sedang diundang dalam rangka mengunjungi pesantren yang memiliki tanah pertanian dan peternakan modern. Luki pun tak tahu apa-apa sebelumnya soal salam tersebut. Itu tahun lalu waktu saya masih jadi kepala daerah di Indramayu dan diundang sebagai kepala daerah. Di dalam pesantren ada tanah garapan pertanian modern dan peternakan modern. Selebihnya, saya tidak terlalu mendalami kurikulum dan apapun tentang teknis pengajaran. Tulis Luki Hakim menggunakan akun Instagram at Luki Hakim Oficial. Jadi mungkin bisa ditanyakan langsung ke pihak Al-Zaitun bila mana ada yang mau tahu tentang metode dan ajarannya, sambungnya. Luki Hakim tak hanya berkomentar di akun Instagram at Dorobay.oficial. Menurut pantauan kami, aktor yang sempat menjabat sebagai wakil Bupati Indramayu sejak 2021 dan memutuskan mundur pada Februari tahun 2023 itu juga menyampaikan klarifikasi tersebut di akun Instagram at Syedot Kocak yang juga mengunggah video yang sama. Kontroversi Ponpes Al-Zaitun Ponpes Al-Zaitun kini memang tengah menjadi kontroversi masyarakat. Sebelumnya, pondok pesantren tersebut kedapatan menggelar sholat idul fitri dengan perempuan berdiri sejajar di barisan depan bersama jamaah laki-laki. Lebih dari 20 tahun lalu, Ponpes ini juga pernah menimbulkan polemik hingga MUI menurunkan tim penelitinya. Pada 2002, tim peneliti Majelis Ulama Indonesia, MUI, melakukan riset terkait pondok pesantren, Ponpes. Al-Zaitun atau Mahat Al-Zaitun, MAZ, Indramayu, Jawa Barat. Anggota Komisi Fatwa MUI, Aminuddin Yaakob menyampaikan MUI pernah membentuk tim untuk meneliti adanya gerakan NIIKW-9 yang dikaitkan dengan MAZ. Dari penelitian tersebut dikaji tiga hal, kami mengkaji tiga aspek yaitu, profil NIIKW-9 dan ajaran di dalamnya, profil MAZ dan kegiatan kurikulum yang diajarkan, serta menggali kemungkinan adanya hubungan antara NIIKW-9 dengan MAZ, kata Aminuddin, yang juga merupakan sekretaris tim peneliti MUI dalam kajian tersebut, dikutip dari lamanmui.org.id. Minggu, tanggal 30 April tahun 2023, mengutip kanal islami liputan 6.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!